Dalam konteks inilah, maka para pemuka agama, topo masyarakat, juga para ketua organisasi pelajar pemuda dan mahasiswa, lalu menjadi sangat penting memberikan kontribusi untuk ikut mencegah terjadinya peristiwa ini lagi. Peristiwa-peristiwa yang nuansanya Sarah adalah peristiwa yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Dan tidak mustahil selalu ada saja pihak ketiga yang memanfaatkan ini. Mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa di Timur Tengah misalnya. Bagaimana negeri 1001 malam namanya Irak itu sudah hancur lebur sampai saat ini tidak boleh. Ya karena ada pihak ketiga yang kita sudah pastikan, dia adalah ngincar dengan resources yang ada di dalamnya, terutama adalah energi, minyak. Begitu juga di Libya. Sekarang juga setelah ada pihak ketiga, juga negeri itu bukan makin baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, negara kita ini juga kaya raya terhadap resources. Terutama di Papua yang kita belum tahu sebenarnya kekayaan apa saja yang di dalamnya, kecuali yang kita tahu adalah emas yang ada di freeport. Tapi yang lain pasti bisa dideteksi lewat satelit yang dimiliki oleh negara-negara maju. Saya tidak bisa mengatakan apakah memang ada keterlibatan pihak asing, itu semua perlu waktu untuk membuktikannya. Tapi yang paling penting adalah kewaspadaan kita yang terus harus kita jaga.